Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Tegar Penemuan Nah pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita screenshot di HP Android di web browser ya teman-teman Nah teman-teman mungkin pernah menemui kasus di mana kita harus screenshot full dari website tersebut Nah ini kan panjang banget, mungkin teman-teman ingin screenshot Namun jika teman-teman screenshot satu-satu tentunya cukup lama dan mungkin berkasnya bisa berceceran Nah disini saya akan infokan bagaimana caranya kita screenshot dari website ini Dari atas ini full sampai ke akhir di footer ini Oke caranya gampang teman-teman, kita gunakan aplikasi Disini kita masuk ke Google Play Store Nah disini kita pakai nama aplikasinya itu Silahkan teman-teman klik pencarian dulu ya Scroll web capture Kemudian teman-teman bisa pilih yang ini Yang ukuran paling kecil ya 1,1 Ulasannya 3,5 Kemudian telah didownload oleh 100 ribu Silahkan teman-teman install Nah ini cocok sekali teman-teman bagi teman-teman yang ingin screenshot di website Namun di Android Jika teman-teman di komputer teman-teman kan sering menggunakan extension atau add-on untuk screenshotnya Namun di Android kan kita tidak menginstall add-on Jadi disini kita install aplikasi tambahan aja teman-teman Oke disini baru 75% ya Jadi teman-teman bisa install saja Ukurannya kecil Ulasannya juga bagus teman-teman Oke disini dia sedang menginstall Saya akan close dulu aja dari playstore nya Nah disini sedang pemindahian ya Saya akan close juga Nah sistem kerjanya bagaimana teman-teman Untuknya Yaitu Gampang teman-teman Silahkan teman-teman buka dulu di scroll capture nya Nah disini Karena saya tadi telah copy sebuah url Jadi tampilannya seperti ini ya Kita no aja Kita bareng-bareng dari awal Nah untuk tampilan aplikasinya seperti ini Sederhana Ada pencarian dan juga pengaturan Nah disini di pengaturan kita bisa atur Kualitas dari screenshot nya Teman-teman bisa pilih 100 Ataupun pilih yang tengah-tengah Nah disini saya pilih tengah-tengah Biar ukurannya itu tidak terlalu besar teman-teman Oke disini Kita masuk ke browser Silahkan teman-teman Masuk ke browser Kemudian cari website yang ingin kalian screenshot Disini saya memilih di wikipedia pemrograman ya Disini kita salin url nya Kemudian kita masuk lagi ke scroll capture Kemudian kita disini copy paste Atau tempel di paste Kemudian kita klik tombol pencarian ini Nah ini akan menampilkan Websitenya seperti kita berada di browser Silahkan teman-teman sesuaikan ya Yang ingin di screenshot Disini kan ada pengaturan seperti Ini nih Kalau di wikipedia Biar kelihatan semua Teman-teman bisa atur dulu Kemudian apabila websitenya itu terdapat banyak gambar Pastikan gambar tersebut telah terlihat semua ya teman-teman Jangan sampai tidak terlihat Karena nanti untuk screenshotannya Dia akan screenshot apa adanya Jadi gambarnya kalau misal tidak muncul Tetap tidak akan muncul Di screenshotannya Oke untuk cara screenshotnya mudah banget teman-teman Silahkan klik yang di bawah ini Tombol seperti kamera ya Lensa kamera Nah disini pertama kita menekan Akan di meminta permission atau izin Untuk mengakses file Kita izinkan saja Kemudian kita klik lagi Untuk screenshot dari websitenya Nah kita tunggu Nah kita view ya Bisa kita view Nah teman-teman silahkan Buka disitu Atau teman-teman Buka di galeri Teman-teman saja Disini saya buka Nah ini adalah hasil screenshotannya teman-teman Nah tidak pecah ya teman-teman Bagus sekali Nah misal teman-teman Tidak tahu tempat lokasi dari gambar ini Teman-teman bisa cek ya di gambarnya Kemudian di rincian Disini saya menggunakan HP Xiaomi Jadi untuk menampilkan rinciannya seperti itu Silahkan sesuaikan dengan Melihat rincian di HP teman-teman Nah disini lokasinya itu di internal Picture dan Scroll Capture Jadi kalau Disini disimpan di memory internal ya Sepertinya sama Untuk penyimpanannya di memory internal Di memory internal Kemudian di picture Kemudian disini ada folder Scroll Capture Nah ini adalah Screenshotan dari Yang telah kita screenshot Oke bagus ya teman-teman Oke semoga bermanfaat teman-teman Sekian dari saya Salam edukasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.